Dalam stereotip sebagian orang, rumah susun atau rusun identik dengan kesan kumuh. Namun hal itu tidak berlaku bagi rumah susun Kelurahan 24 Ilir Palembang yang mampu menyulap kawasan itu lewat program inovasi kampung sanitasi rusun bersolek. Kawasan itu kini dipenuhi aneka mural cantik, di mana pengunjung bisa berfoto dengan latar aneka lukisan dinding hasil karya masyarakat lokal. Melalui program tersebut, warga setempat berhasil mewujudkan lingkungan bersih dari sampah maupun limbah rumah tangga dengan memanfaatkan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang menjadi program pemerintah kota Palembang. Sehingga saat meninjau kawasan itu pada 18 Agustus, Penjabat Wali Kota Palembang, Ucok Abdul Rauf Damenta, menilainya sebagai wujud keberhasilan kelompok masyarakat dalam mentransformasikan proyek infrastruktur sanitasi. Jadi kerja bersama semua, makroyok ini jadinya seperti ini, bersih, kering, indah. Dan nanti harapan kami mudah-mudahan ini bisa mengedukasi tetangga-tetangga sebelah. Itulah kami buat nama kampung sanitasi rusun bersolek. Jadi rumah susun kami pengennya ini semua bersih. Dan juga di sini juga ada pemasangan, pemasangan sambungan rumah yang dari IPAL itu. Itu tambah bersih kami, mbak. Selain mampu menciptakan lingkungan bersih di Ibu Kota Sumatera Selatan tersebut, program sosial yang didukung oleh kemitraan Indonesia-Australia untuk infrastruktur atau kliat itu diharapkan pemerintah kota Palembang bisa menjadi destinasi wisata baru di kota Palembang. Dari Palembang Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan.